megacing Salahka pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak pak pak-pak-pak-pak-pak-pak��pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak. Assalamualaikum Eh ini siapa tete? Assalamualaikum Assalamualaikum Everywhere D kullan ancaman S21 Ada tenemos vacaciones? Ya Oh my god представля Co., es que yo tussen cuatro Oh, no together Kenapa kamu pilih Korea untuk vacaciones con mel輸 pais offs Ini Understood of California It's beautiful Korea. Oh beautiful Korea. And do you like the foodies in Korea? Oh so much. Oh my god. Okay. Enjoy in Korea. Enjoy in Korea amat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Besties! Eh kalau ke Korea, enggak pas kalau kita enggak makan bulgogi. Apa? Apa? Where the nicer bulgogi? Oh! 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 Hanyo ngasih ya! Hanyo ngasih ya Bestie, Oppa, Ewoni, mana suaranya? Udah enggak sabar banget kan buat kasih tahu para pemirsa setia bikin lapar. Makan makanan Korea yang rasanya super dahsyat dan di luar nalar. Yorubun! Kita lagi ada di tempat Seoul Bulgogi. Salah satu restoran terpenomenal yang ada di Seoul Korea ini. Yang pastinya disini tuh udah terkenal banget dengan gunaisan atau daging sapi as Korea. Yang super endo dan bikin perut membunca Bestie. Ini adalah menu ter-the best yang ada disini. Wow! Lihat daging merahnya Bestie. Super fresh bukan? Daging sapi merah yang super merah merona ini udah diakurkan dengan bawang bombay dan daun kuca ini Bestie. Semua di satu padukan agar semakin paripurna. Daging merah yang udah menggoda banget ini langsung dipanggang hingga ngebul Bestie. Aduh Gustie penasaran banget sama rasanya. Gak perlu tunggu lama-lama Bestie. Daging merah udah siap kita landingkan ke lambung. Hei Bestie! Hei Bestie! Opa! Opa! Oni! Apalagi kalau Korea ya? Oh! Yorubun! Yorubun! Ya pokoknya itu lah maksudnya Bestie. Pokoknya itu. Ya Bestie seperti biasa kalau misalkan makanan Korea itu bener-benernya bola kebalik daging. Bola kebalik daging. Nah, ini Yorubun. Nama tempatnya adalah Yedmat Seoul Bulgogi. Dan daging sapinya mereka bener-bener ini dari Korea. Bukan diimport dari manapun. Betul. Kalau menurut aku ya, Teh, Korea juga salah satu penghasil daging sapi yang bagus. Betul. Ini tuh namanya Seoul Bulgogi Gungnesan. Gungnesan. Jadi Gungnesan itu adalah daging sapi Korea. Betul. Nah, jenisnya tuh daging sapi Korea tuh seperti ini ya, Ces. Lihat tuh warnanya tuh. Kita bakar di atasnya tuh. Terus si lemak-lemak yang pada bercucuran ke bawah itu tuh bikin si kaldu kuahnya tuh makin ngaldu, makin endul. Hari itu cakunya pas piliang. Cunggitak ya cule. Otaknya namanya dengan mangkatan. Ngoi miltang keing. Udara tuh tindu di layak. Masih soyo. Masih soyo. Masih soyo. Wow. I love it. Dia tuh bumbunya tuh yang gak terlalu manis banget. Betul. Yang gak terlalu sweet banget. Sama satu hal yang aku pelajari dari makanan Korea. Mereka tuh jarang ada yang asin. Biasi makanannya ya. Iya. Jadi gak terlalu suka asin ya kalau di Korea ya. Betul. Tapi dia tetep menonjolkan rasa si gurihnya dari dagingnya itu. Yes. Oke. Kita coba ala Korea makannya. Yuk. Aku suka banget dagingnya. Lihat. Masih ngebul. Dia batang lumput laut gitu. Taruh di sini guys. Ini kita taruhnya pinci di sini. Balutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging super fresh dengan berbagai side dish kayak begini. Kaya akan rasa. Rempahnya berasa. Bikin lidah melayang-layang loh. Bikin lidah. Hmm. Enak banget. Pake ininya Cez. Hmm. Pake daging-dagingnya. Oh di sanguan. Ini nasi juga enak teh. Iya bener. Nah aku juga paling suka banget ya. Yorobun. Nasi Korea itu bener-bener legit banget. Tekstur dagingnya empuk banget. Gak perlu effort buat makannya. Dan yang paling penting kualitas dagingnya best. Fresh banget. Ini ikan kering gitu ya. Ikan kering. Namanya Myong Yok Se. Tuh. Taruh di sini. Yuh. Bang. Enak banget. Dan dingin ya. Iya. Ih enak pisan. Ada wijen-wijennya gitu. Betul. Jadi gurih wijen sama gurih si rumput laut nyatu ya. Costnya ini si daging itu dia gak dibikin yang terlalu gurih banget. Gak dibikin gak terlalu manis banget. Gak plan juga. Ya Besi karena enak tau. Tetap ada gurih-gurihnya. Sama ada si sambal ini Cez. Yes. Ini salas tau cuo Besi. Bisa cucok-cucok ke dagingnya juga. Cucok. Mendol. Ini juara. Wenjang ini. Wuuuy. Perdagingan Korea emang juara ya. Beneran gak bikin bosen. Dan bikin gagal move on. Wajib kalau kalian kesini cobain ya. Kalau kesini cobain ya bulgogi di Seoul ini. Rekomendasi aku dari sama Teta jadi bikin lapar. Hmm. Bener. Kita harus kasih nilai untuk Yes Max. Seoul bulgogi. Yang ada di daerah Myeongdong. Besti ya. Langsung aja kita kasih rating. Berapa Besti? Langsung. Apolo. Sip. Yes. Tandanya bikin lapar. Apolo.